perkenalkan ini adalah tanaman pacing tawar tanaman hias yang sering kita temui di tepi jalan atau perkarangan rumah selain menghiasi lingkungan tanaman hias pacing tawar ini juga memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan manusia yuk kita simak video dan penjelasannya berikut ini oke let's go tanaman pacing tawar adalah genus tumbuhan asli Asia Tenggara tanaman ini dapat ditemukan di dataran rendah sampai pegunungan seribu meter di atas permukaan laut terutama di tempat yang lembab dan agak terlindung dapat tumbuh liar ataupun bisa ditanam sebagai tanaman hias yang juga berperan penting sebagai tanaman obat tradisional pacing tawar memiliki batang keras bergaris-garis coklat muda daunnya berbentuk linset tangkai daun berbulu bunga tersusun dalam bongkol berwarna merah bila mekar daun mahkota yang membentuk bibir berwarna putih dan bergaris kuning di tengah tersembul keluar menonjol buahnya bulat memanjang merah berbiji hitam mudah diperbanyak dengan biji, stek akar rimpang atau stek batang bagian rimpang pada pacing tawar dapat digunakan secara internal digunakan sebagai obat luar untuk luka akibat gigitan ular dan dapat juga digunakan secara internal untuk penawar bisa ular pacing tawar juga dapat digunakan sebagai obat luar untuk eksim dan gatal-gatal, serta radang mata daun yang masih muda juga digunakan untuk menyuburkan rambut, batang pacing tawar dapat digunakan untuk mencuci dan memperbaiki pertumbuhan rambut umbi pada tanaman pacing tawar dapat digunakan untuk mengobati perut busung atau aseites dan bangkak atau adema, infeksi saluran kencing pacing tawar juga berhasil untuk mengobati diabetes, hipertensi, kanker, demam, aktivitas diuretik, antiseptik, antelmintik, dan pencahar perut spesies pacing tawar ini berkembang biak secara vegetatif dengan rimpang, dan burung menyebarkan benih ketika mereka memakan buahnya dikutip dari beberapa sumber penelitian bahwa ekstrak pacing tawar memiliki sifat-sifat yang menguntungkan bagi kesehatan manusia Di dalam pacing tawar terdapat senyawa-senyawa aktif yang diyakini memiliki efek penenang pada saluran pernafasan dan sifat ekspektoran yang membantu mengobati gejala batuk Selain itu pacing tawar juga memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat meredakan peradangan pada saluran pernafasan atas Penggunaan pacing tawar sebagai obat batuk tradisional telah turun-temurun dan menjadi bagian dari pengobatan alternatif di masyarakat Indonesia Berikut proses pembuatan air batang pacing tawar sebagai obat batuk tradisional 1. Kumpulkan 5-10 batang pacing tawar, kemudian bersihkan menggunakan air bersih 2. Setelah itu potong menjadi beberapa bagian 3. Setelah dipotong beberapa bagian masukkan ke dalam blender, kemudian batang tersebut di blender 4. Setelah menjadi air, saring menggunakan saringan hingga tidak ada serbuk 5. Setelah bersih didiamkan atau ditempat dengan suhu rendah selama 1 hari 1 malam 6. Setelah 1 hari 1 malam airnya siap untuk dikonsumsi 7. Lakukan berulang-ulang sebanyak 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal Jika teman-teman suka video seperti ini, silakan di klik like, share, subscribe dan tunggu video selanjutnya di channel ini Terima kasih dan sehat selalu